selamat pagi terima kasih saudara atas kunjungannya ke channel ini jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan informasi kepada kita semua jadi pada pagi hari ini saudara kita akan membahas bagaimana cara penanggulangan serangan hama ulat pada tanaman kol seperti ini saudara serangan ulatnya sudah terlanjur masuk seperti ini ke dalam kubisnya saudara ini ciri-ciri hama ulat yang sudah masuk ke dalam kubisnya ataupun buah kolnya saudara seperti ini daunnya berlubang-lubang jadi kalau sudah seperti kondisi ini saudara agak sulit untuk membasmi ataupun mencegah serangan hama ulatnya jadi perlu kita lakukan cara khusus supaya ulatnya bisa kita basmi ikuti terus videonya saudara supaya tahu bagaimana cara penanggulangan hama ulat seperti ini apabila tanaman kolnya sudah terserang hama ulat seperti yang ada di hadapan kita ini saudara sudah masuk ke dalam kolnya seperti ini ini sudah agak sulit untuk membasminya hanya kita membutuhkan cara atau trik khusus untuk bisa mengatasi serangan hama ulat seperti ini supaya nanti kolnya masih bisa kita jual harus kita basmi dulu hama ulatnya yang sudah selanjutnya masuk yaitu dengan cara kita harus matahkan daun kolnya saudara seperti ini supaya terlihat nanti setelah kita lakukan cara pematahan daun kolnya saudara kita patahkan aja baru nanti kita lakukan terus penyemprotan supaya nanti hama nya lebih gampang terbasmi karena sudah tidak terlindung lagi oleh daun kol jadi sarat utama untuk melakukan cara seperti ini saudara buah kolnya ataupun kubisnya sudah besar ataupun sudah mulai padat saudara supaya nanti tidak terhambat perkembangannya tetapi kalau kubisnya masih muda cara seperti ini tidak bisa kita lakukan jadi kol yang sudah tersang ini yaitu kol yang sudah besar seperti ini saudara baru bisa kita lakukan cara seperti ini yaitu mematahkan daun-daun kolnya ke samping supaya buah kolnya bisa terlihat dan bisa kita semprot dengan baik